Hai kita mulai untuk pertemuan pada malam hari ini ya kita akan membahas tentang dua hal sih yang pertama ini ada DHCP pada router kalau DHCP pada router ini paling sebentar ya menjelaskannya kemudian nanti yang kedua adalah OSPF OSPF ini routing dinamik ya yang bisa diterapkan di berbagai macam Hai hardware ya misalkan di Mikrotik bisa di Cisco bisa ya aku sekarang ada yang namanya Juniper untuk routing OSPF ya mungkin pembahasannya mungkin tidak akan selesai malam ini ya karena memang agak apa namanya luas ya pembahasan untuk routing OSPF tapi nanti akan coba saya peringkas ya untuk pembahasan routing OSPF yang pertama ini dulu ya kita coba membuat yang namanya DHCP DHCP server pada router jadi router juga sebenarnya bisa dijadikan sebagai server DHCP ya selain kemarin kita menggunakan PC atau PC server sebagai DHCP server nah disini sebetulnya router juga bisa ya digunakan untuk sebagai server DHCP kita coba praktekan langsung di Cisco Packet Recher misalkan kan ada satu router ya kita pakai biasa saja seperti ini kemudian ada satu PC aja untuk mencoba Hai satu PC Hai kemudian kita hubungan langsung dengan kabel otomatik ya ya tempat kita akan menggunakan kabel otomatik ya kita lihat ya bagaimana sih untuk mencetting router ini agar bisa menjadi sebuah server server eh server DHCP di sini nanti kita tetap menggunakan Hai CLI ya pertama kali ini untuk setting IP address nih ya sebenarnya ini setting IP address seperti biasa ya dalam menggunakan CLI ya kita coba setting IP address-nya dulu Hai setting IP address ya kalau pakai CLI ya seperti biasa ini mau Hai kita tahu Hai kemudian kita enable dulu Hai level kemudian biasa konfigur terkenal lagi nf2 terus konfigur terminal seperti biasa untuk setting IP dulu ya Oh udah konfigur terkenal ya kita intip dulu deh ya intip dulu ininya pakai apa FA berapa FA kosong-kosong ya kosong-kosong saya sambil admit ya kemudian biasa seperti biasa pilih interface-nya untuk setting ini ya setting IP interface FA kosong-kosong kemudian kita kasih IP address IP address 92.168.1.1 misalkan ya ininya netmasnya netmasnya netmas standar aja ya netmas standar yaitu plus C per 24 sudah dimasukkan IPnya kemudian kita nyalakan ya untuk interface-nya ya interface-nya ya nyala sudah nyala kita lihat ya sudah ada IP ya jadi ini sudah di setting IPnya ya kita sorot aja kelihatan disitu 1.1 sudah up ya nah PC belum kalau yang PC belum nah diharapkan nanti PC ini akan mendapatkan IP secara otomatik dari router ya jadi routernya akan kita setting di ACP gimana cara ditambahkan dengan settingan yang cukup sederhana disini kita tambahkan tadi IP dcp full-a harus pakai spasi ya jadi IP dcp full-a kemudian ini sudah setting dcp-nya sudah kemudian default routernya apa yang alamat mana ya default-a kemudian alamatnya yang mana titik 1.1 jadi default routernya ditentukan nih kalau ini ada 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 stripnya nih router ya seti-minus kenapa satu-satu nah kalau sudah di apa namanya network-nya yang mana ya network-nya yang mana network 192.168.1.1.1 kemudian netmasknya ini sudah di konfigurasi kemudian tinggal kita write jadi seperti ini aja jadi ini sudah di setting ya dcp-nya cukup di ketik IP dcp full-a tapi masuk ke dulu konke ininya interfacenya jadi dari interface-nya interface-nya masuk ya konfigurasi dcp routernya yang mana alamatnya kemudian networknya kemudian selesai ini sudah di setting berarti kita tinggal coba untuk menjalankan dcp di kliennya ya disini kita lihat di desktop arti konfiguration kemudian di dcp nah ini sudah dapat ya jadi dia mulai dari yang kedua ya dcp-nya langsung dapet ini ya dcp-nya sudah dapet kira-kira seperti itu ya jadi cukup sederhana banget ya untuk settingan di router ya di router ini juga bisa kita setting seperti di dcp oke ya jadi simple aja ya untuk proses bagaimana kita membuat router ini menjadi sebuah dcp server jadi tidak harus ya ya le full-a ini rank ya rank dari IP address betulnya jadi kalau kita menggunakan sebuah ini server ya kalau menggunakan server kan kita kelihatan disini nih service dcp itu ada rank IP ya disini nih yang kita sebut nama pool ya ini nama poolnya ya kan ini namanya server pool kalau disitu pool A ya jadi disini settingnya nya jadi nama pool itu bisa macam-macam namanya apa ya kalau disini kan nanti kalau di bawah nama poolnya A itu tadi nama poolnya ya kan bisa saja ditambahkan beberapa pool ya pool ini bisa ditambahin gimana jadi gimana bisa jadi ini kan contohnya ini kan pool set namanya server pool ya kalau mau kita ganti A misalkan gini A kemudian save oh nggak bisa oh jadi nama baru ya A jadi seperti itu kalau mau bikin B lagi eh jadi ada beberapa pool jadi kita bisa menggunakan dlcp yang mana yang digunakan poolnya gitu jadi yang digunakan poolnya pool yang mana kalau mau pakai yang A nanti dia A nya aktif disini kalau mau pakai yang B yang B ini B nya aktif disini jadi nanti bisa dipilih ya pool apa yang digunakan oke lanjut ya ini contoh sederhana aja bagaimana kita setting dcp server pada router jadi sekarang kita lanjut ke OSPF ya nah OSPF ya open source path first OSPF adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diimplementasikan oleh sejumlah besar vendor jaringan cara kerja OSPF OSPF bekerja dengan sebuah algoritma yang disebut dengan jikstrak ya pertama sebuah pohon jalur terpendek atau sorted path 3 akan dibangun dan kemudian routing table oh ini ada yang aktif jari kemudian routing table akan diisi dengan jalur terbaik yang dihasilkan dari pohon tersebut jadi ini ada yang algoritma namanya jikstrak ya jadi dia akan membuat suatu pohon keputusan lah ya dia akan membuat sorted path 3 ya jadi path yang paling pendek ya akan dibangun dan kemudian routing table akan diisi dengan jalur terbaik nah ini OSPF padahal melakukan routing yang cepat meskipun tidak secepat XRP XRP dan OSPF melukum multiple route dengan biaya cost yang sama oke contoh ini contoh jaringan jadi nantinya di lapangan ya di lapangan kita itu nanti tidak hanya menemui satu atau dua router saja bisa saja kita menemui beberapa router ini contoh disini ada empat router ya ada empat router contoh ada empat router nah dari kita lihat dari jalur-jalurnya ini enggak cuman dari router ini satu kabel aja ya enggak ya tapi ada beberapa kabel yang dia menghubungkan ke semua router jadi di router ini ke router ini ada router A ya B, C, D dari router A ke router B dihubungkan dari router A ke router D dihubungkan dari router A ke router C dihubungkan jadi semuanya dihubungkan ya ini enggak enggak cuman misalkan kayak seperti kemarin kan dari router 0 ke router 1 ke router 2 itu satu garis lurus ini enggak ya ini sebenarnya kan ini semuanya semuanya dihubungkan maksudnya apa sih kenapa semuanya dihubungkan ini ya maksudnya seperti apa nanti kita cari yang gambar yang lengkap aja nah ini contoh masing-masing router punya jaringan punya jaringan punya jaringan punya jaringan nah dari ke semua jaringan ini diharapkan kan bisa saling berkomunikasi walaupun ini beda kelas ya walaupun ini beda kelas tapi diharapkan bisa saling berkomunikasi ya dari PCAA ini PCAA PCAA PCBB agak rucak dikit ya ini PCAA PCBB PCCC PCBB ini namanya aja ya ini router AA router CC router CC router BB jadi diharapkan walaupun ini beda jaringan sebuah komunikasi tetap jalurnya banyak banget ya jalurnya banyak jadi kalau kita berkomunikasi router A berkomunikasi dengan router BB ini sebenarnya bisa lewat mana aja lewat sini bisa ya lewat kesini dulu dari router DT dulu terus kesini baru kesini juga bisa ya atau jalan-jalan dulu dari sini kesini dulu ya kesini dulu kesini dulu kesini dulu juga bisa ya jadi kenapa dibuat beberapa jalur ini fungsinya untuk jalur backup ya jalur backup dan kalau OSPF dijalankan itu OSPF itu akan memilih jalur tercepat jadi jalur tercepat itu tidak harus terpendek ya jadi jalur tercepat itu tidak harus terpendek misalkan dari AA ke BB ini kan paling pendek kan langsung kesini ya kesini langsung kesini tetapi kalau suatu saat disini terjadi suatu kongession ya suatu kemacetan disini ini bisa saja ini tidak dianggap jalur yang tercepat bisa saja oh cepatnya lewat sini dulu nih baru kesini baru kesini karena kemungkinan disini terjadi kongession misalkan kita punya jaringan seterhana aja kita router ke router ke router ini juga sudah menggambarkan kalau kita lihat disini kita hubungkan disini 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 nah ini kan sudah bisa jadul disini ada beberapa jalur yang bisa kita dilewatin isinya misalkan ya isinya ini berarti harus tambahkan beberapa interface ya ini kalau ini kan langsung gak bisa ditambahkan dulu interface ya di c1nit ya okawar nya masih on on lagi ini bisa bisa hukumkan lagi ya nah ini belum ada ini ya ini bisa ditambahkan dulu c1nit yang ini juga jika misalkan saya kasih ip dulu deh satu-satu nih ip nya dash 1.2 ini kedua 192.168.1.1 ini nanti untuk router saya cepat saja jadi ini 0 eth0 per 1 per 1 ini enable kemudian computer terminal interface eth 0 per 1 per 0 IP address 192.168.1.1 255.255.255.0 oke set down untuk menyalakannya oke sementara kayak gini dulu ini kan IP nya gitu ini kita setting IP dulu kalau saya banyak-banyak ini 192.168 .2.2 misalnya 168.2.1 jadi root 1 untuk yang routernya routernya kita setting kita setting enable dulu computer terminal interface 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 nya berapa kalau tidak salah sama semua ya eth 0 per 1 per 0 interface kurang 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 A ya IP address 192.168.2.1 255.255.255.255.0 sudah ada IP nya nosadown ya oke 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 satu-satu kita coba setting setelah aja jaringannya ya 192.168.3.2 misalkan saya urut aja 192.168.3.1 ya untuk router 3.1 oke 3.1 untuk routernya no enable kemudian configure terminal kemudian interface 192 eh eth 0 per 1 per 0 per 0 adres IP adres 192.158.3.1 ya 255.255.255.255.0 nosadown ya nah ini ini baru baru IP nya jadi banyak nih yang kita setting ini sudah jaringan kesini kesini sudah oke tapi disini kan belum disini harus punya jaringan juga ya jadi disini itu harus ada jaringan tersendiri ya misalkan kita harus ada IP nya 192 1 68 kalau yang kemarin itu berapa ya kalau gak salah yang 0 ya 0.5 ya dari 0 0 1 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 itu kan gak bisa dipakai karena subnet 0 ya kemudian 4 5 6 7 0 1 2 3 itu 4 IP itu subnet 0 ya terus 5 6 7 8 5 6 5 6 7 8 4 4 5 6 7 4 5 6 7 jadi kalau 4 itu untuk network ID 5 dan 6 IP nya ya ini per 30 nih nantinya jadi kita bikin IP address yang inilah yang subnetting cuma ada 2 IP ya nanti disini misalkan 192.168 0.6 kita buat disini juga nih settingannya banyak sih gak apa-apa lah kan pelan kita 192.168 0 subnet berikutnya subnet berikutnya itu mulai dari 8 9 10 11 ya berarti 9 dan 10 IP nya ya 8 itu untuk network ID jadi mulai dari 9 dan 10 9 per 30 ini subnet berikutnya nih yang sebelahnya ini hilang 192.168 0 per titik 10 ya per 30 nah ini sebelah sini boleh subnet berikutnya subnet berikutnya berarti kan setelah 11 ya berarti 12 itu subnet berarti 13 dan 14 ya itu IP nya ya 192.168 titik 0 titik 13 ya per 30 nah disini juga ya berarti 13 dan 14 192.168 titik 0 titik 14 per 30 oke jadi contoh ini untuk alamat masing-masing router ya kita setting IP nya ya FA 0 0 dan disini ada FA 0 1 FA 0 0 itu 0 5 ini 14 kita setting ya ini keluar dulu boleh kemudian interface nya FA 0 per 0 ya kemudian IP address 192.168 titik 0 titik 5 per 30 ini ya jangan per 30 tapi net mask ya pakai decimal ya 25 2 ya kalau per 30 belakangnya 252 ya nah ini sudah kemudian 0 shut down ya shut down kemudian yang satunya lagi exit dulu boleh sebenarnya langsung juga gak masalah sih ya kalau kita mau pindah interface langsung juga gak masalah cuman gak kelihatan perubahannya ya 0 per 1 ini yang penting gak ada error nah kayak gini ini sudah pindah nih sudah pindah interface cuman gak kelihatan perubahannya kan nah ini sudah pindah interface berarti kita tinggal IP address 192.168 titik 0 titik 14 ya terus net masknya 255 255 252 ya ini yang per 30 ya ini sudah jadi tinggal no shut down ini masih merah karena per router yang berikutnya kan belum dinyalakan ada yang salah no shut down nah sudah up ya cuman belum connect karena apa router ini belum nyala yang sudah sini juga belum nyala oke sudah dulu yang disini kita coba di setting yang router ini satu ya terus satu itu sudah saya intip dulu ini ada fa01 dan fa fa01 dan fa01 ya fa01 dan fa01 disini fa01 ya fa01 dan fa01 fa01 itu yang 06 berarti ya 01 yang 010 kita setting kita langsung pindah ke interface apa interface fa01 jadi ini langsung pindah kemudian ip ates 192.168.0.6 ya 255.255 255.255 252 enter ya kemudian no shut down nah ini pasti nyala set down aduh saya kurang tl lagi set nah ini up kelihatan hijau ya hijau sekarang yang ini yang ini kita pindah langsung interface aja biar cepat interface fa01 ya enter ip address ya 192.168 titik 0 titik berapa tadi 11 ya 10 titik 10 ya 10 255 titik 255 titik 255 titik oke jangan lupa 01 oke ini baru up ya tapi gak nyala karena bawahnya belum dinyalakan oke kita lihat disini sudah enter ip 3 ip disini juga kita setting ip address nya ini fa01 fa00 kita pindah langsung pakai yang yang sudah ada aja fa fa 0 per 0 ya ip address 0 0 0 itu 13 ya 13 252 titik 252 ini ya nah jangan lupa 01 saya pakai yang sudah berhatiin nah ini sudah nyala ya kemudian pindah interface eva 0 per 1 ya kemudian ip address nya 0 titik 9 saya pakai anak panah aja biar cepat no sadon oke ya sudah nyala semua kita lihat sudah nyala semua ini sudah semua sudah setting ip ya tetapi mungkin belum bisa nge-pink ya karena belum ada settingan jadi kalau kita intip di ini ya misalkan disini routing table kita lihat ya yang sudah terdetek atau di daftar sudah ada di daftar sini itu yang terkoneksi secara langsung ya misalkan 0.4 0.4 itu kan sebelah sini ya terus 0.12 itu sebelah sini ini network ya network 0.4 sebelah sini 0.1 12 12 dan 0.1 1.0 11 jadi yang ini belum ya yang network yang disini kalau tidak salah 1.2 3.0 3.0 belum masuk terus disini 2.0 belum masuk sini jadi kalau static kan manual ya satu tetapi kalau di OSPF ini tidak manual satu satu tidak menggunakan cara memasukkannya satu tetapi otomatik harus masuk secara otomatik jadi nanti di routing table ini tidak pakai static tetapi dalam otomatik masuk sendiri nah terus cara ngaturnya gimana jadi masing-masing router itu cuma ditambahkan perintah jadi tidak perlu menggunakan cara static tapi hanya mengenalkan networknya sendiri caranya ini sudah masuk ke konfigur terminal exit aja yang penting sudah masuk ke konfigur terminal itu diketik router OSPF terus ini ID setiap routing harus punya ID terus ID-nya harus sama kalau harus misalkan ingin saling terhubung ini misalkan ID-nya 90 kemudian perkenalkan network-networknya jadi kalau di router 0 itu networknya yang tadi sudah ada di sini itu network misalkan 192.168.1.0 ini network yang pertama terus netmasknya 255.255.255.255.255.255.0 2.0 terus ditambahkan yang namanya area area 9 misalkannya jadi nama areanya apa nama area pun harus sama untuk satu ini satu settingan ini network yang pertama kemudian network yang berikutnya misalkan yang tadi 0.0.4 yang pertama itu 0.4 yang atas itu 0.4 networknya terus ininya 252 areanya sama enter terus network yang satu lagi itu 0.13 jadi semua yang tadi terdaftar di routing di tabel routing di kenalkan ya di routing OSPF nah gini aja udah seperti ini terus di end ya kemudian write nah seperti ini aja ya caranya masing-masing router disetit seperti itu router ini juga ya ini exit dulu kemudian router OSPF 90 jadi semuanya ya gak cuma satu router aja kalau satu router aja gak bisa network 192.168 titik titik 68 titik 2 titik 1 bener gak ini sebelah sini itu kita jangan salah 3 ya belakangan 3 ya 3.0 ya jadi kalau kita intip aja dari sini nih dari sini kelihatan network-networknya 3.0 0.4 dan 0.8 ini diperkenalkan di routing ESP jadi 0.4 dan 0.8 ya ya 0.4 dan 0.8 ini kita ulang lagi 3.0 ya network-networknya diperkenalkan 255.255.255.255.0 ya terus area-nya sama area area 9 guard kemudian tinggal tambahkan network yang lain ada 0.4 ya ini 252 jangan lupa untuk net mass-nya diganti ya kemudian satu lagi 0.8 ya ini sama nih enter aja kemudian end kemudian right nah sudah kemudian routing ini sudah kelihatan ada satu pergerakan nih ya password adjacency proses 90 ada perkenalan ya jadi otomatis dia akan memperkenalkan ini bisa di itip dulu disini ada perubahan gak disini ya di routing table-nya ya kita lihat nah nambah ya nambah ya jadi secara otomatik ya secara dinamik ada tambahan ya saling ngenalin tadi menggunakan SPF yang tadinya cuman ini ya 1 mana ya ini kan yang ini ya saya yang 0.4 dan 12 ya 0.4 dan 12 disini kan ya 0.4 dan 0.12 tadinya terus sama yang 1.0 ini nambah sendiri yang 0.8 0.8 kan posisinya harusnya disini ya harusnya disini tapi dia nambah sendiri ini secara otomatik next hopnya juga langsung otomatik masuk ya kan kemudian yang 3.0 3.0 yang disini kan ya ini masuk secara otomatik nah jadi itu yang dimaksud dengan OSPF ya kita tidak menambahkan disini secara manual ya ini beda ada tulisannya O ya O O itu OSPF maksudnya ya kalau yang tadi connected secara langsung C tipenya ya kan gitu ya yang sebelah sini juga sama nih yang sebelah sini nambah ya nambah yang ada O nya O nya ada 2 nih 0.12 yang sebelah sini ya dan 1.0 yang sebelah sini jadi menambahkan secara otomatik ya jadi tidak bukan kita yang menambahkan dari routing table nya ya seperti halnya pada saat waktu kita menggunakan 3 router ya nah tinggal satu lagi yang disini ya router yang sebelah sini kalau yang disini masih belum karena belum disetting masih hanya milik sendiri aja ya 0.8 0.12 dan 2.0 ini masih milik sendiri jadi kita tinggal setting sama seperti yang kayak tadi caranya ya kita setting caranya sama keluar exit sekali ya masih di konfigur terminal kemudian kita tambahkan tadi perintah-perintah yang seperti tadi ya router router OSPF OSPF 90 jadi sama kan adinya ya jangan sampai beda kemudian network nya network 192.168.2 ya tadi ya 22.0 terus 255.255 titik 255.0 area nya sama ini area 9 terus ini network yang 0.0 titik berapa nih yang 0.12 dulu boleh ya 0.12 kan sebelah sini ya 0.12 ini ya diganti ya 252 eh salah disini ya 252 ini ya oke terus di sebelah kanan sini ya 0.8 ya 0.8 ini nya 252 sama oke sudah ya ini sudah ada pergerakan juga ya ya dan disini sudah aktif ya routing OSPF nya kita end kemudian jangan lupa untuk di write ya nah sudah ada pergerakan ya write oke jadi sekarang sudah nambah nih secara otomatik network network nya disini sudah nambah O nya ada berapa 1 2 3 ada 3 O ya ada 3 OSPF ya 0.4 itu kan jaringan sebelah sini ya 0 1.0 jaringan sebelah sini ya dan 3.0 jaringan sebelah sini ya jadi jaringan-jaringan yang tadinya tidak dikenal ya itu otomatis akan masuk dengan sendirinya tanpa perlu kita nambahkan secara manual itu fungsi dari routing OSPF ya jadi lebih dinamik ya namanya saja routing dinamik ya ini harusnya sudah bisa saling nge-ping ya seharusnya kita coba aja misalkan ini ya ini kan 1.2 ya ini nge-ping ke sini ya ke 3.2 coba kita ya kita coba ya apakah bisa atau enggak kita coba routing 192.168.3 ya titik 2 kalau belum berarti masih ada tambahan settingan kalau enggak salah sih kalau ini sudah bisa ya sudah sudah bisa jadi cuma seperti itu aja ya cara setting OSPF ini saya tambahkan IP-nya nih biar jelas ini kan IP-nya 192.168.1.2 tadi ya ini per 24 biar enak ada label-nya disini aja di sini juga 192.168.1.1 per 24 ya enak aja nih biar ada label-nya yang ini 192.168.2.2 titik 2.2 titik 2.2 titik 2.2 titik 2.2 per 24 di sini 192.168.3 titik 1 per 24 oke ya kemudian dari sebelah sini 192.168.2 titik 2.2 per 24 di sini 192.168.2 titik 2.1 per 24 oke ya jadi kalau network itu dimulai dari 0 ya kalau per 24 ya 2.0 kalau di sini berarti 1.0 ya kalau di sini 3.0 ingat network itu network ID itu adalah IP paling pertama jadi gak boleh dipakai IP paling pertama kalau subneting ini ada subneting yang 2 IP itu kan biasanya rank-nya ada 4 sebetulnya 1 IP untuk network ID IP pertama untuk network ID IP terakhir untuk broadcast jadi hanya bisa dipakai 2 kan kalau kalau hitungan IP kan mulai dari 0 ya 0 1 2 3 4 kenapa saya 5 ya 0 1 2 3 0 sampai 3 itu untuk subnet subnet yang pertama 0 1 2 3 itu udah 4 IP itu subnet pertama subnet pertama gak saya pakai karena itu sebenarnya subnet 0 invalid seharusnya gak boleh dipakai tapi sebenarnya kalau dipraktekin dipakai pun bisa ya tapi ya kurang enak aja sebenarnya kalau aturannya gak boleh kenapa dipakai gitu ini subnet yang kedua yang saya pakai jadi ada 2 IP karena 0.4 sebagai network 0.7 sebagai broadcast nah baru subnet yang kedua yang ketiga ini yang kedua ini yang ketiga dimulai dari 0.8 0.8 itu networknya kemudian nanti 0.11 itu broadcast kalau disini itu 0.12 itu networknya kemudian 0.15 itu broadcast intinya tadi ya routing SPF adalah routing dimana dia akan membuat suatu pohon satu jalur pohon dia akan mencarikan jalur yang paling cepat jadi jalur yang paling cepat bukan short path artinya sih short path path ini memang jalur yang paling pendek dulu yang dia akan dapatkan jadi kalau jalur yang paling pendek itu terjadi suatu congestion atau kemacetan atau bahkan putus ya pasti akan mencari jalur yang lain gitu ya itu fungsinya adanya SPF ya jadi kita gak perlu lagi ngatur ya oh ini putus disini nih kabelnya kita ngatur dulu IP nya supaya connect kesini dulu gak perlu lagi karena secara otomatik dengan adanya SPF kalau jalur sini mati dia akan lewat sini ya gak perlu lagi lewat sebelah sini gitu itu ada kalau fungsinya ada satu fungsi routing ya tapi memang ya ada apa Layla nggak harus ya area 9 itu kan angkanya itu kan bisa diganti aja tetapi area itu kalau bisa sama semua nilai angkanya belakangnya ya sama semua gitu kayak tadi ID dari routing SPF juga harus sama karena kalau beda area nya misalkan ada yang area 10 nanti gak ini gak nyambung ya gitu jadi boleh gak harus 9 gak harus 90 gak harus ya mau angka misalkan bikin routing SPF 100 boleh gak masalah itu kalau salah sih mulai dari 0 sampai 1000 jadi kita bisa menggunakan angka apa aja seperti halnya waktu VLAN VLAN juga sama rangnya dari 0 sampai 1000 tapi 0 gak dipakai 0 kan punya default bisa itu apa yang lu khai itu cukup itu Terima kasih.